7. Pengetahuan dan keraman karyawan serta kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan merupakan dimensi A. Reliability, B. Assurance, C. Empathy, D. Responsiveness Ini kan dimensi kualitas jasa kan? S. Pengetahuan dan kemampuan melaksanakan Sudah? 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 Apa? Ya, bisa. Jadi, nilai lah. Kalau tidak kita ngapain kita dulu. Yuk, nomor 8. Perusahaan asuransi lebih banyak melakukan promosi dengan mengunjungi konsumen ke kantor atau ke rumah, yaitu dengan menggunakan A, periklanan, B, promosi penjualan, C, public relation, atau C, personal selling. Ke kantor atau ke rumah. Oh, berarti kan. Iya, benar. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Itu lebih mengunjungi konsumen, Pak. Ke kantor. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah? Terima kasih, Pak. Oke. Mas, Milan. Hal apakah yang berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi? A, lokasi. B, promosi. C, pemasaran. D, physical evidence. Terima kasih, Pak. Bukan dokter melakukan operasi. Bukan dokter melakukan operasi. Bukan dokter melakukan operasi. Jadi, berarti ini. Ini, itu. Ini, itu. Bermakas. Sudah. 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 Aku nggak yakin. Semuanya nggak yakin aku. Cuma satu. Yang depan itu. Sudah ya. 10. Strategi pengembangan jasa baru. Pencarian ide, pengembangan konsep, dan analisis bisnis adalah langkah-langkah pada tahap A, perencanaan. B, implementasi. C, promosi. D, pengawasan. Baru di mana-mana? Hmm. Itu tentang ide jasa baru. Kalau masih berantin. Iya, benar. Tadi kan diimplementasi kan. Gimana sih? Implementasi sama perusahaan, Pak. Ya sama. Beda. Kalau diimplementasi sama perusahaan, Pak. Iya. Berarti isinya itu. Ini aku jadi diskusi bersama. Sudah? Sudah. 10 lagi. Sudah berapa? 10 menit. 10 menit. Cukup. Soal 1 menit. Memberikan karyawan hasrat keahlian, peralatan, dan mewenang untuk melayani pelanggan yang disebut dengan A, enrichment, B, enlargement, C, empowerment, B, engineering. Apa ini? Terima kasih. Bukan salah? Sudah. Apa itu? Keahlian ini. Eh? Eh? Kenapa? Saya ikut? hotel, restoran, pendidikan dan rumah sakit adalah termasuk jasa A. interpersonal, B. jarak jauh C. soalian, D. jarak dekat taktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah A. persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa, B. pegawai yang ramah, C. tempat yang nyaman, D. produk yang pervariasi masih ingat kan, ada rumus kepuasan dan satisfaction, tidak pernah bahas itu kayaknya, baru-baru kemarin ya 7 atau 8 19, waktu uang dan biaya psikologis adalah bentuk kerugian yang disebabkan karena pelanggan pelanggan berarti kata-katanya tidak berbeda ini, kata-katanya itu jangan terkecoh, katanya sama mirip iya ya iya benar tapi setidaknya setidaknya tidak antara antara yang menang sudah? sudah sudah 15, keterlibatan perusahaan pada berbagai kegiatan sosial seperti green marketing akan menciptakan image positif di benak konsumen tahap ini adalah A. advocacy bonding B. awareness bonding C. identity bonding D. relationship bonding c. image kemudian Terima kasih. Terima kasih. Kecendurungan orang untuk meninggalkan barisan antrian yang panjang dan memutuskan untuk kembali lagi pada waktu lain disebut managing, walking, customer section policy, atau arrival process. Ini baru kita bahas. Terima kasih. 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 Terima kasih.